Halo semua balik lagi nama rumput jadi kali ini rumput ketemu musuh yang mainnya bagus jadi dia secara strategi pembelian pemain tuh lumayan bagus lah tapi yang menarik adalah hampir full gameplay yang dia mainkan adalah hapalan hapalannya pola-pola pingpong ya tempat 12 pakai pass and move lawan musuh yang main hapalan ini gampang-gampang susah gampangnya ya karena hapalan ya kita jadi bisa bisa tahu dia bakal ngoper kemana bakal ngoper ke siapa kapan ngopernya tapi yang susahnya kadang pola hapalannya ditumahnya cepet banget bagian cepetnya kadang kita udah nebak nih dia bakal ngoper ngoper kesana tapi kita nggak keburu nggak nyampe refleks kita kurang cepet nah pola hapalan ini bagi rumput pola permainan yang membosankan ya tapi efektif gitu lihat dia tempat 12 AMF Mbappe transfer dia pakai ini ya KKMF di pola hapalan itu ya mainnya udah ada one touch pas 12 pastinya harus bagus nih boring banget gitu lo main main cuman open gitu tuh lihat 12 12 12 boring gak sih main-main kayak gitu kalau pola permainan rumput ya rumput itu lebih suka yang kayak gini gini melihat ruang itu yang rumput suka jadi eh kita tuh matanya harus bisa ngelihat minimap ngelihat radar sama ngelihat pergerakan pemain lawan gitu oh dia si baston kosong nih tapi nggak ada yang jagain udah umpan ke baston nih kalian lihat nih Ronaldo umpan ke lau karena rawannya sepi langsung shot gitu kalau rumput gitu ya pola permainannya karena kalau pola hapalan itu bisa di counter tapi kalau pola yang melihat melihat pola pergerakan pemain posisi itu akan susah di counternya akan susah di counter kalau pola hapalan itu ya bisa bisa di counter cuman pola hapalan itu bikin capek dmf seriusan pola hapalan itu bikin capek dmf kita karena kan dia ke pasenmu pasenmu kita nggak tahu siapa yang dijaga gitu kalau rumput yang melihat ruang siapa yang bisa dipas itu diumpan ngandelinnya trupasing jarang-jarang main pingpong 12 gitu kecuali dibutuhkan ya rumput lebih ke permainan yang mengandalkan visi ya mengandalkan penglihatan gitu tidak tidak terpaku pada 12 aja main pingpong gitu sebenarnya main pingpong itu kalau jago sih enak sih cuman ya boring banget nggak sih itu cuman kayak gini-gini doang empat lagi keraspor dan kebap ya sometimes itu efektif tapi kayak gimana ya nggak ada sesuatu yang seru gitu lo main-main pingpong pingpong gitu tapi itu pola pola permainan yang yang menurut banyak orang sih yang bagus ya dan efektif juga ya kemarin kan rumput sempat bilang kalau permainan cepat seperti pola pola hapalan itu kita bisa mengatasnya dengan ditebak aja dia bakal ngoper kemana dibaca aja pergerakannya dia karena kan pola hapalan terjadi kita tahu dia bakal mulai dari start AMF nah pasti dari setelah dia ngoper ke striker satunya entah mbape atau rasport dia akan balikin lagi bolanya ini polanya dia berhasil ya karena capek guys kalau pola hapalan itu memang bisa di bisa di counter ya tapi capek kita capek ngebak-ngebaknya gitu mungkin dia juga capek juga ya kalian main pola hapalan gitu tapi rumput bisa balikin lagi kalau rumput sih kick kick off goal gitu bukan karena hapalan ya karena bisa membaca ruang karena bisa membaca ruang jadi membaca ruang itu menurut rumput lebih seru lah daripada pola hapalan gitu ya nggak tahu kalau kalian lebih seru pola hapalan apa membaca ruang kayak melihat satu lapangan full gitu dari radar ataupun dari dari lapangan gitu kita itu bisa membaca arah permainan tuh kayak gimana gitu gimana gitu kalau pola yang mengandalkan visi seperti ini susahnya ya kalau musuhnya jago intercept sama aja kita nggak punya nggak punya cara main lain kan gitu jadi kalau pola hapalan itu kayak dia mengandalkan tiga bisa sih 4 312 ya dia mengandalkan IMF sama dua striker depannya nah kalau saran rumput main pola hapalan itu main striker striker yang bisa passing kayak Portland Immobile Rashford nya Rashford Tyconec dia bisa pasing enak pasing ini dia mulai ngejar karena dia udah agak sedikit mengubah gaya mainnya semenjak halan masuk dia mengubah mengubah gaya main mengandalkan fisik sekarang di mengandalkan bodi kontak yang kuat dari hal lain kok rumput ya gitu-gitu aja main ngandelin nyari posisinya karena kenapa rumput ngandelin nyari posisi karena setiga striker yang rumput punya offensive awarenessnya 99 semua jadi enak mereka nyari ruangnya Boston enak denis slow enak Ronaldo juga enak di agak-agak agak membantu rumput ya kalau rumput kan karena permainannya lebih cenderung mengandalkan visi ya mengandalkan apa yang terjadi di lapangan jadi posisi jending mereka itu enak banget nah kalau kalian ketemu musuh yang main pola hapalan counternya kalau menurut rumput saya ada ada dua ya sejauh ini ruput tahu ya pertama yaitu manual defense cari kita kontrol entah DMF AMF atau CMF kita tebak aja dia ruang-ruang untuk ngopernya ya kalau 4-3-1-2 otomatis dia cuma ngandelin tiga kan AMF sama dua strikernya dia kan tebak-tebak aja kalau udah ngumpan ke striker satu pilihannya ada dua bolanya dibalikin ke AMF ya atau diumpan ke striker lain nah gimana cara kita memilihnya lihat ruang yang kira-kira dia lihat ruang yang kira-kira dia bakal moper kemana gitu biasanya yang yang nggak dijaga sama baik kita atau yang yang posisinya bagusnya itu tebak ke sana atau lihat sepanjang permainan dia polanya gimana nantar kan ketebak tuh dia bakal moper kemana itu lawan pola hapalan dengan cara manual defense ini rumput manual defense sepanjang pertandingan tadi beberapa serangannya dengan pola hapalan tuh bisa bisa dirumputin tersep ya cuman ya gitu capek lawan pola hapalan itu kayak sepanjang pertandingan itu harus fokus banget ya kita dan dia juga harus fokus nah kemudian yang kedua turunin tempo kayak video yang sebelumnya yang disangka mancakar burung padahal main tempo jadi gitu kalau turunin tempo itu tujuannya adalah memaksa dia untuk lebih lebih gimana ya kayak keras gitu itu keras itu kayak terdesak gitu memaksa dia lebih terdesak lagi jadi kan dia udah ketinggalan otomatis dia akan bermain cepat kan nah main cepat itu kan kayak keburu-buru gitu nah ketika rasa buru-burunya tinggi kita mainin tempo aja dia gregetnya akan akan rasa greget dan rasa terburu-burunya akan semakin tinggi jadi kemungkinan dia akan bisa pasing kayak di disini rumput sangat berterima kasih sama rasport keren banget apakah setuju rasport kita turunkan tireless nya guys tireless nya kita turunkan tadi jadi feeling ras itu atau terburu-buru itu ampuh banget untuk untuk melawan pola hapalan ya kita tinggal mereka main cepat kita turunin temponya tuh nah pasti pasti mereka akan kelabakan gitu ketika kita menerima bola karena kan udah terburu-buru duluan kan gitu jadi ini hoki banget karena rasport tadi Oke jadi gitu aja ya guys kalau kalian ketuk pola hapalan ya itu aja kuncinya manual defense tebak ada permainan sama mainin tempo aja di semoga kalian mau ketemu player yang manfaat pola hapalan bisa ngatasinya ya Oke jadi gitu aja dari rumput sampai ketemu di video selanjutnya bye bye ya 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 ya